Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Di sempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan memberikan step kembali Bagaimana cara melakukan pembayaran pinjaman Adira melalui ATM PCA Oke jadi buat teman-teman yang mungkin kalian masih kebingungan untuk cara melakukan pembayaran Adira Melalui ATM PCA untuk stepnya seperti ini Di sini saya sudah masuk ke ATM PCA dan masukkan saja kartu debitnya Dan silakan seperti biasa masukkan ATM PCA yang kalian miliki dari pinnya ya Oke di sini saya akan masukkan terlebih dahulu dan sampai di sini Kalian bisa pilih saja ke menu penarikan tunai ataupun transaksi lainnya Atau bisa pilih ke menu transaksi lainnya di pojok kanan bawah Selanjutnya pilih ke menu transaksi lainnya di pojok kanan bawah ya Ya pilih transaksi lainnya Oke kita dilakukan ke halaman seperti ini Nah di sini ada beberapa informasi seperti dari informasi penarikan tunai Transfer kemudian pembayaran, ganti pin flash, pembelian Ya pada di halaman ini kalian pilih saja ke menu transfer kemudian pilih ke menu rekening PCA virtual akun ya Ya di pojok kiri bawah Nah selanjutnya di sini silakan memasukkan nomor virtual akun Kalian tinggal inputkan saja kode virtual akun yang bisa kalian isi Isikan terlebih dahulu 20777 disambung dengan 12 sedikit nomor Adira tagihan kalian ya Adiranya Kemudian klik benar di pojok kanan Nah selanjutnya kita tunggu saja di sini informasi dari nama pemilik pinjamannya Ya transaksi sedang diproses dan di sini sudah muncul untuk alat nama Adiranya Dan di sini produknya sudah terlihat Untuk jatuh tempoh tanggal 10 April 2023 dengan jumlah totalnya Ya di sini ada 911.500 rupiah Totalnya 911.500 rupiah Sampai di halaman ini silakan tinggal lanjutkan konfirmasi dengan cara menekan ya Dan silakan tinggal tunggu jasih stroke yang keluar melalui ATM PCA Dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu video kali ini Untuk cara mengecek tagihannya juga sama Di sini kalian tinggal inputkan saja nomor virtual akunnya seperti tadi Kemudian lihat iuran yang keempat Nah jadi kalau sudah berubah 4 menjadi 5 Artinya tagihan yang kalian bayarkan sudah di input dari sistem Adira Finan Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye